Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini, Bapak Ibu, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru. Yang mana di sini ada beberapa informasi yang Bapak Ibu harus pahami. Yang pertama itu adalah P1, P2, P3 status TP wajib validkan ini. Data Dapodik ini wajib valid agar bisa resum SSCISN 2023. Jadi di sini kita akan membahas terkait detail data di info GTK yang wajib benar dan sesuai realisasi. Oke, tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya, kita tuduh poin ke informasinya terkait data Dapodik ini yang wajib valid ya, agar bisa resume nantinya di portal SSCISN 2023. Jadi Bapak Ibu, mulai dari sekarang, perhatikan detail data di info GTK ya. Jadi wajib benar dan apabila ada kesalahan, silakan Bapak Ibu bekerjasama untuk memperbaiki bersama operator sekolah. Jadi ada dua data penting sebenarnya Bapak Ibu, yang pertama itu adalah jenis PTK dan verbal ijasa. Seperti itu ya. Nah, di sini kita langsung tuduh poin saja ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, yang pertama adalah jenis PTK sesuai dengan ijasa yang linier tervalidasi. Ini ya, jadi nantinya di Dapodik Bapak Ibu wajib ya, menyesuaikan ya antara jenis PTK Bapak Ibu dengan ijasa yang diampu dan tercatat di Dapodik ya. Misalkan jenis PTK Bapak Ibu itu adalah guru kelas ya, contohnya sini jenis PTK Bapak Ibu itu adalah guru kelas, maka ijasa Bapak Ibu itu tentunya adalah ijasa guru kelas atau ijasa yang linier dengan guru jenis PTK, guru kelas. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana Bang ya, kalau misalkan ijasanya dia adalah guru SD, ijasanya adalah S1 pendidikan biologi. Nah, kira-kira jenis PTK-nya di SD itu apa? Apakah guru kelas atau guru mapel? Nah, ingat ya, pendidikan biologi itu satu rumpun dengan IPA Bapak Ibu ya. Nah, ingat, pendidikan biologi itu satu rumpun dengan IPA. Nah, jadi intinya kalau seperti ini, maka jenis PTK-nya adalah tetap guru kelas. Kenapa? Karena pendidikan biologi itu linier dengan guru kelas. Nah, jangan guru mapel, karena kalau di SD itu guru mapel cuma dua. Yang pertama adalah PAI atau pendidikan agama, yang kedua itu adalah PJOK. Selebihnya itu harus guru kelas, ya, seperti itu ya. Nah, misalkan pendidikan geografi, maka jenis PTK-nya adalah guru kelas. Kalau di SD mengajar pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia di SD mengajar, ijasanya S1 pendidikan bahasa Indonesia, maka jenis PTK-nya itu juga harus guru kelas Bapak Ibu ya, karena pendidikan bahasa Indonesia itu linier dengan guru kelas. Itu yang mesti Bapak Ibu pahami dan cermati ya. Karena nantinya itu terkoneksi dengan data yang ada di status verbal ijasa, ya. Nah, jadi itu tercatat dengan data yang ada di verbal ijasa, ya. Jadi, data ijasa yang ada di verbal ijasa, itu harus sama dengan data ijasa yang ada di PDDikti dan ada di Dapodik. Itu terkoneksi satu sama lain. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, di sini yang kedua itu adalah status verbal ijasa Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua contoh ya yang kami berikan terkait dua status verbal ijasa yang berbeda. Bahkan tiga ya. Ada tiga status verbal ijasa yang berbeda, ya. Yang pertama ini adalah status verbal-nya adalah menunggu proses pemeriksaan. Yang kedua status verbal-nya adalah selesai. Kemudian yang ketiga adalah status verbal-nya Anda belum melakukan verbal ijasa. Nah, dari tiga kondisi ini Bapak Ibu ya. Dari tiga kondisi ini, manakah yang paling aman? Nah, dari tiga kondisi ini, yang paling aman itu adalah apabila status verbal Bapak Ibu itu selesai. Nah, jadi kalau status verbal-nya sudah selesai, maka itu sudah aman. Pada saat Bapak Ibu ingin melanjutkan pendaftaran di login SSJISN P3K Guru 2023 mendatang. Nah, seperti itu ya. Jadi wajib verbal-nya selesai. Jadi, perbaiki memang dari sekarang Bapak Ibu ya. Kemudian status verbal-nya menunggu proses pemeriksaan. Berarti kita masih harus menunggu sampai selesai proses pemeriksaannya. Jadi kita terus menunggu sampai proses pemeriksaannya selesai. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian apabila posisinya Anda belum melakukan verbal ijasa, berarti sama sekali ini belum aman. Saya ulangi ya. Sama sekali posisi yang seperti ini, sama sekali yang posisi seperti ini, itu belum aman Bapak Ibu ya, karena belum melakukan verbal ijasa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak melakukan verbal ijasa, sampai P3K digelar, persi 2023, Bapak Ibu tidak bisa lanjut. Meskipun ya, Bapak Ibu ini adalah P1. Nah, jadi wajib menuntaskan verbal ijasa terlebih dahulu. Seperti itu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, seperti ini ya, jenis PTK ya. Nah, jadi seperti ini, jenis PTK, misalkan jenis PTK-nya guru MAPEL, kalau di SD berarti ijasaannya hanya dua. Kalau bukan guru pendidikan agama Islam, pasti PJOK. Nah, dan nantinya itu terkoneksi dengan data yang ada di verbal ijasa. Seperti itu ya, jadi jenis PTK sesuai dengan ijasa yang linier tervalidasi. Seperti itu ya, harus betul-betul dipahami dan dimengerti ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini memang ya, sudah diingatkan berulang kali oleh Ketua FGPPNS Bu Hasna 2-3 bulan yang lalu ya. Di sini memang boleh pernah mengatakan persiapkan diri Anda ya, persiapkan diri Anda untuk perekrutan P3K 2023. Jadi kita disuruh untuk mempersiapkan diri kita untuk perekrutan P3K 2023. Untuk P1, P2, P3 itu sudah terkunci datanya. Jadi data P1, P2, P3 itu sudah terkunci Bapak Ibu. Jadi yang harus kita lakukan adalah perbaiki dapodik ya, perbaiki dapodik jika guru SD harus jadi wali kelas sesuai dengan ijasa. Jangan karena gak ada jam jadi wali kelas yang lulusan PPG ngajarnya PJ, OKA atau PAI itu tidak bisa lanjut resumen nantinya. Nah betul sekali ya, misalkan ya dalam satu sekolah, sekolah A ini ada seorang guru honorer ya, ijasanya S1, PGSD, guru kelas. Tetapi di sekolah A ini sudah tidak ada lagi kelas yang kosong sebagai wali kelas. maka si guru ini memilih untuk mengubah jenis PTK-nya di dapodik menjadi guru mapel dengan ijasa PGSD, guru kelas S1. Nah apakah benar atau salah? Jawaban admin adalah salah besar. Nah itu salah besar Bapak Ibu ya. Sekalipun Bapak Ibu tidak mengajar sebagai wali kelas di sekolah inti Bapak Ibu, tetapi di dapodik itu jenis PTK itu mengikut linearitas yang ada di ijasa. Nah jadi mengikut linearitas yang ada di ijasa. jadi harus tetap jadi guru kelas. Kalau ijasanya memang adalah guru kelas. Seperti itu ya, itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cerbati. Kemudian ya, ini sudah tadi ya, nah ini kita sudah bahas terkait dengan verbal ijasa. Jenis PTK ya, sudah juga ini sesuai dengan ijasa linear tervalidasi. Nah di sini Bapak Ibu ketahui ya, bahwa di tahun 2023 nantinya, Kemendik Butristek telah menghitung kebutuhan guru sebesar 662.919 guru P3K. Bayangkan ya, nah sedangkan yang tersisa itu cuma 62 ribuan P1. Kalau misalkan 600 ribu ini bisa dipenuhi semua oleh pemda, maka guru honorer ya, saya yakin bisa tuntas ya, bisa tuntas di tahun 2023 ini. Nah semoga saja Bapak Ibu ya, karena juga ada tiga paket kebijakan ya, dari Kemendik Butristek ya, termasuk jika pemerintah daerah tidak mengejutkan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi guru P3K. Nah itu solusi-solusi yang akan menuntaskan seluruh guru honorer menjadi ASN. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!